Sekarang kita coba yang perosotan kuliku-kuliku ini Hujan guys, nanti bannya kesini Cal Wahana selanjutnya yang mau kami coba namanya Jet Coaster Slide guys Wahana water slide tertinggi di Indonesia ini memiliki cahaya LED di setiap lorong selunjurnya Sehingga pengunjung yang melewatinya dapat melihat warna-warna unik yang dihasilkan oleh cahaya LED tersebut Tapi kalau kalian mau pakai wahana ini, kalian harus menggunakan ban yang double ya guys Atau ban yang berwarna biru Dan yang paling utama adalah pakai mental Jangan sampai kena mental ya guys Karena ini benar-benar tinggi, tinggi banget Dan kalian akan didorong oleh air jet Sehingga membuat ban kalian itu kayak melaju kencang kayak roket atau jet Beneran Jangan heran kenapa ini nggak selesai-selesai ya guys Karena setelah aku lihat videonya Ini memakan waktu sekitar 1 menit Kalian akan diombang ambing Keren, keren Keren, keren Keren, gila Keren banget Gila, keren Sumpah, keren banget Di dalamnya adalah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 Yaitu Waikiki Beach atau Wahana Tsunami guys Nah sebelum masuk harap antri dengan tertip dulu ya guys Untuk menjaga keselamatan masing-masing karena memang pintu masuknya kecil Dan di Waikiki Beach ini atau kolam tsunami ini Merupakan kolam ombak buatan pertama di Indonesia Yang gelombang ombaknya dibuat mirip seperti di Hawaii Seperti nama dari wahana ini yaitu Hawaii Water Park Malang Terdapat dua pilihan jenis tsunami guys ketika kami kesini Yaitu tsunami biasa tanpa menggunakan ban dan tsunami yang menggunakan ban guys Gimana nanti keseruannya kita lihat langsung aja guys Katanya nanti gelombang tsunami nya akan setinggi 3,5 meter Disini kalian harus hati-hati banget ya guys Karena memang gelombang tsunami nya itu bener-bener membawa atau mengombang-ambingkan badan kita guys Kesini dan kesana Dan kalian harap hati-hati kalau memang membawa anak Harap dipasangkan pelindungnya atau pelampungnya ya guys Karena kolamnya ini semakin maju semakin dalam ya guys Kalau di bagian belakang-belakang sih dangkal gitu Tapi bagian semakin ke depan itu semakin dalam ya guys Hampir 1,7 meter So hati-hati buat kalian yang belum mencapai tinggi itu Kalian boleh berada di posisi tengah hingga ke belakang Tapi tetap tenang aja ya guys Kalau terjadi sesuatu dengan kalian Akan ada namanya team rescue Atau regu penyelamat guys Di belakang-belakang area ini Yang akan langsung menangkap kita Atau menyelamatkan kita Kalau kita terjadi tenggelam gitu Tapi ya sejauh ini gak ada masalah sih Menurut aku ya Semuanya aman terkendali Oke deh guys Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja yuk kita lihat Bagaimana datangnya gelombang tsunami Di Hawaii Water Park Malang Selamat menantai Dan selamat mencoba Buat kalian yang akan kesini next time Hee hee Oke kita lihat Kompak pelanjutnya Anaknya bisa direndokkan Jangan diikuti oleh yang ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati